olahraga menembak yang hanya dimainkan oleh atlet profesional karena berisiko ternyata dapat dimainkan oleh siswa di SMA Negeri 10 sebagai ekstra kulikuler menurut Fir Azwar, Kepala SMA Negeri 10 Palembang dengan eksklu menembak ini dapat mengajarkan siswa berdisiplin dan sabar dalam menghadapi sesuatu dan ikut serta dalam menyumbangkan atlet muda menembak setidaknya para siswa yang mengikut kegiatan ini telah berprestasi kita berusaha untuk mencari bibit-bibit baru untuk atlet-atlet menembak mengingat potensi ini ada di SMA Negeri 10 Palembang maka kami mengambil suatu sikap bahwa SMA 10 sudah layak ada ekstra kulikuler untuk kegiatan menembak ini pihak sekolah mengganding Palembang Speed Shooter yang bertugas mengajar dan mengawasi siswa ketika melakukan latihan agar selalu aman menurut Wahdi Kurnia, SMA Negeri 10 Palembang Speed Shooter mengatakan untuk pemula yang ingin belajar menembak harus memperhatikan keselamatan terlebih dahulu dengan selalu fokus dalam membidik sasaran dan tata cara memperlakukan senjata agar tidak membahayakan orang lain yang pertama sekali dalam olahraga menembak siapapun itu baik pemula maupun dia sudah tua atau masih muda yang pertama kali yang harus diajarkan adalah safety cara megang senjata, meletakkan senjata, cara memperlakukan senjata itu yang paling utama baru kemudian pengendalan alat-alat Raffi Fadli, salah satu siswa SMA Negeri 10 mengaku tertantang untuk berlatih dan menekuni olahraga menembak karena menurutnya menembak dapat melatih kesabaran dan ia berharap dapat menjadi atlet menembak profesional yang dapat membawa harum nama Sumatera Selatan pertama sih iseng-iseng aja lama-kelamaan sih enak, seru ya kobi juga sekarang jadi kobi yang paling susah mempelajari menembaknya apa? safety karena safety itu suka terledor kita terledor jadi suka kemana-mana untung latihan menembak ini dilakukan para siswa tiga kali seminggu setelah jam pelajaran sekolah selesai